Laga penentu nasib timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 akan berlangsung malam ini, 21 April 2024. Indonesia akan berhadapan dengan Yordania di Stadion Abdullah bin Nasr bin Khalifa Doha Qatar mulai pukul 22 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Untuk laga timnas U23 Indonesia versus Yordania pada hari ini, kalian bisa menontonnya lewat salah satu stasiun televisi nasional yaitu RCTI. Linknya ada di deskripsi ya. Saat ini, skuad Garuda Muda yang berada di posisi kedua dalam grup A Piala Asia U23 2024 memiliki 3 poin, terpaut 3 angka dari Qatar yang menduduki puncak kelas sumen sementara. Kemudian peringkat ketiga ada Yordania dan keempat diisi Australia yang sama-sama mengantongi satu angka. Menyusul status Qatar yang sudah dipastikan lolos ke perempat final, maka tiket menuju fase gugur tinggal tersisa satu. Sisa satu jatah inilah yang sedang direbutkan tiga tim sekaligus. Tiket perempat final bisa otomatis diraih Indonesia jika menang lawan Yordania. Tambahan tiga poin membuat Indonesia bakal finish dengan enam poin dan tidak mungkin bisa dikejar oleh Australia dan Yordania. Hasil imbang juga sudah cukup bagi Indonesia untuk lolos. Meski Australia menang lawan Qatar, Indonesia masih unggul dalam head-to-head atas Australia berkat kemenangan 1-0 pada 18 April 2024. Piala Asia U23 2024 ini merupakan jalur resmi wakil Asia untuk berlaga di Olimpiade 2024 pada Juli 2024. Juara, runner-up, dan peringkat tiga turnamen berhak lolos langsung ke Paris. Sementara peringkat empat akan menjalani playoff lebih dulu melawan wakil Afrika. Indonesia yang memasang target tampil di Olimpiade tak punya pilihan lain, kecuali menang. Jika gagal, kans untuk lolos akan semakin menipis. Terima kasih telah menonton!